Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda ini menyebut bahwa Partai Demokrat tak perlu terburu-buru untuk memutuskan arah koalisi usai resmi mencabut dukungannya kepada bakal Capres Anies Baswedan. Jadi sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyebut bahwa sudah move on. Secara realistis, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia menyebut bahwa Partai Demokrat bisa berkoalisi dengan koalisi parpol pengusung Ganjar bersama PD Perjuangan. Namun Hanta menyebut bahwa Demokrat tak perlu terburu-buru untuk menentukan arah koalisi, baik ke koalisi Prabowo dan koalisi Ganjar. Kedua-duanya juga, hari ini jangan buru-buru juga Bang Andi, memutuskan. Peluangnya menurut saya masih VV50 ya, antara ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar Pranowo. Kedua-duanya, tadi secara historis ada dengan Pak Prabowo, tapi secara belakangan juga rekonsiliasi politik terjadi Pertuan Masahayi dan Mbak Puan. Pola di mana posisi tawarnya tidak sekuat ketika kemarin di Anies Waswedan. Demokrat akan berikian untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi ketaksaan, dan etika politik. Kita harus segera move on. Sudah move on, begitu kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahaye bahkan menyebut sudah siap melirik peluang untuk bergabung koalisi partai lain. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng juga menyebut, Demokrat tengah menjalin komunikasi dengan partai lain setelah resmi keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Waswedan dan Mohaimin Iskandar. Dan sedang menjalin komunikasi dengan partai-partai politik sahabat untuk menjajaki kemungkinan kami bergabung antara koalisi Pak Prabowo dan koalisi Mas Ganjar. Yang jelas bahwa kami sekarang ini bebas untuk menentukan pilihan karena memang sudah tidak lagi jomblo lah kira-kira.